Duit yang kau cari pagi petang, siang, malam, kau belikan makanan, busuk, kau belikan pakaian, lapuk, kau belikan makanan, busuk, kau belikan pakaian, lapuk. Tapi kalau kau bangunkan masjid, sampai hari kiamat akan kekal abadi, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, witir, orang akan tetap sholat, mengalir seperti aliran sungai, sampai hari kiamat tak akan putus dengan membangun masjid. Saya tidak melihat kemegahan masjid itu. Saya terkejut saja di situ, biayanya sampai ratusan miliar. Bayangkan, bisa membangun masjid dengan ratusan miliar. Sementara wilayah Bandung itu masih banyak orang dalam kehidupan kemiskinan. Banyak dari mereka yang sekolahnya gagal, tidak punya biaya. Apa pentingnya membangun masjid itu mewah? Tapi pernah tidak kita berpikir bahwasannya orang yang bangun masjid ini panen pahala semua orang yang sholat? Artinya, dari mana orang bisa bangun masjid? Dari harta, ikhwah, sekalian. Harus punya uang. Harus punya pendapatan. Tapi pendapatannya sumbernya halal, keluarnya jelas kemana? Bukan dipakai foya-foya. Bangun masjid. Sabda Nabi S.W.T. dalam hadis sahih dikatakan, Siapa yang bangun di muka bumi rumah untuk Allah masjid, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ustaz, saya tidak mampu bangun satu masjid. Tidak masalah. Ada hadis lain yang mengatakan, siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi, sebesar cakaran kaki burung di tanah. Semampu kita cuma ikutkan 10.000 rupiah. 100.000 rupiah. Digabung dengan pembelian semen dan batu bata dan seterusnya. Maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Jadi beda orang yang menggunakan harta, itu besar sekali. Besar sekali gitu kan. Dia akan dapatkan pahala. Bayangkan kalau masjid ini menampung seribu orang misalnya, atau dua ribu orang. Setiap orang yang sholat, berapa banyak pahala yang didapatkan. Sementara tadi saya kalau ngajak teman saya satu orang, saya dapat pahala dia. Bagaimana dengan orang yang bangun masjid ini? Terima kasih. Terima kasih.